Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ayat 1 sampai ayat 1. Tadu manat hadir ayat. Tadu manat hadir ayat. Menganu ayat-ayat ini. Min fadlihi dari karunia Allah. Wa sanai alaihi dan pujian. Pujian kepada S.A.W. Wa karimi mansyatihi dan muliaknya kudukan S.A.W. Inna Allah S.A.W. Wa nimmatihi dan nimmatimat Allah. Lidaihi di sisi Allah S.A.W. Yang tidak bisa mensipati. Secara tuntas. Inna Allah S.A.W. Kepada pujian Allah. Kepada kemuliaan. Yang diberikan Allah S.A.W. Dari sisi Allah. Pabda'a jala-jala lalu. Maka memulailah Allah. Jala-jala lalu. Bi'a bi'i'lamihi. Dengan mempertahukannya. Nabi. Bima qabahu lahu minna qabahu ilbayin. Bidhurihi. Dengan sesuatu yang Allah telah tentukan. Lahu bagi Nabi. Minna qabahu ilbayin. Daripada kata-kata yang jelas. Bidhurihi. Dengan menampakannya Nabi. Menampakannya Nabi. Atau menampakannya Nabi. Wa gulabatihi. Dan mengalahkannya Nabi. Ala aduhihi atas para musuhnya. Wa uluwi kalimatihi. Dan tingginya kalimat Allah. Yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad S.A.W. Nah ini. Tentang keujian Allah. Dari surat. Apatah. Ayat 1 sampai ayat. 10. Karena Allah memberikan. Apa namanya. Karunia yang besar. Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Ayat ini mengandung banyak. Keutamaan Nabi. Dan keujian Nabi. Dan limat Nabi. Yang tidak bisa disifatkan. Sampai tuntas. Untuk menciptakan itu semuanya. Maka Allah S.A.W. Ajarat-ajat lalu. Mulainya dengan memberitahukannya kepada Nabi. Dengan ketentuan Allah kepada Rasulullah. Dengan ketentuan yang jelas. Dengan menampakannya Nabi. Dan mengalahkannya Nabi. Terhadap para musuhnya. Atau. Tentang ketinggian kalimat Allah. Dan ketinggian syariatnya Nabi. Tanpa disiksa. Tak pernah ada kiksaan. Dengan apa-apa yang telah Rasulullah kerjakan Dan apa-apa yang akan Rasulullah kerjakan Artinya Semua yang Rasulullah SAW melakukan Baik yang telah dan sedang Itu tidak mengandung dosa Artinya Allah tidak akan Menyiksa Nabi Tidak akan menghukum Nabi Jadi selalu diampuni Rasulullah SAW Dan maafkan Bahkan sebelum melakukan kesalahan pun Sudah dikasih tahu bahwa Allah memaafkan Rasulullah SAW Sudah ya di pesan berapa itu ya Nah kita lanjut Ola ba'aluhum Telah berkata sebagai ulama Aroda Allah mengenaki Dengan ini gufron Ma wako'a Pengampunan pekerjaan yang telah terjadi Yang dilakukan Rasulullah SAW Dan pekerjaan Tindakan yang belum pernah terjadi Yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Ayo anakah makfurnaka Sehingga engkau itu Telah diampuni bagimu Artinya Rasulullah SAW Luar biasa Sebelum dan sesudah pun Juga Allah ampuni Artinya tidak ada dosa bagi Rasulullah SAW Karena dia diampuni oleh Allah Wa qala makiyun Terlalu berkata Syekh Maki Ya Allahul minata Sebaban lima firati Allah telah menjadikan Karunia Kenimatan Sebaban sebagai sebab Sebaban sebagai sebab Lima firati Bagi pengampunan Bagi pengampunan Allah terhadap Nabi Muhammad SAW Artinya Allah memberikan Minnah Memberikan karunia Memberikan kenikmatan Kepada Nabi Sehingga dengan itu Nabi dapat Ampunan Allah Baik yang telah Lakukan maupun yang Akan melakukan Artinya berarti ada Ismar Ada pembiharaan Artinya Rasulullah tidak melakukan Dosa-dosa besar Atau dosa-dosa kecil Ya Karena Dijaga oleh Allah Apalagi kan Sifat Nabi itu Masum ya Dijaga daripada Perbuatan dosa Apalagi Nabi Muhammad SAW Ya Nabi akhir zaman Nabi yang paling Apa Syedul Syedul Apa Awal dan akhir Tuhan Awal dan akhir Wa kulun Min indihi La ilaha Guiruhu Wa kulun Dan semuanya Min indihi Dari sisi Allah Ya La ilaha Dari sisi Allah Minatan Ba'da minatin Kanimatan Selahkan kanimatan Wa fadlan Ba'da faddin Dan karunia Selahkan karunia Ada selalu Rasulullah Dipenuhi dengan Kanimatan Kelimatan Dan karunia Selama-lamanya Sumakola Kemudian Allah Berlima lagi Dan Allah Menyemburnakan Nimat Allah Atas Engkau Ya Dikatakan Bi khudu'i Iman Dengan Di Apa Ditaklukannya Makkah Atau Dibukakannya Makkah Ditaklukkan Orang-lamanya Wa ta'ib Dan Negeri ta'ib Wakilat Dan dikatakan juga Ya Rafa'u Zikroka Vid dunya Allah Mengangkat Sebutan Engkau Di dunya Wa Yansuroka Woyak Surulaka Dan Allah Mengangkau Dan Mengampunimu Allah Mengangkau Dan Mengampuni Engkau Kepada Rasulullah S.A.W Fa'alamahu Lalu kemudian Allah Memberitahukan Kepada Nabi Bitamami Nimatihi Alayhi Dengan Penyempurnaan Nimat Allah Atas Nabi Bi khudu'i Mutakabiri Aduhihi Dengan Menundukan Orang-orang Tekabur Musuhnya Nabi Lahu bagi Nabi Wa Fathih Aham Mil Bilad Dan Allah Membukakan Atau Memenangkan Dengan Negeri Yang paling Penting Atas Nabi Yaitu Mekah Negeri Yang paling Penting Yang Allah Bukakan Untuk Ditaklukkan Oleh Nabi Itu Negeri Mekah Wa Ahab Wa Ahab Wa Ahab Biha Lahu Dan Yang paling Cintai Negeri Lahu Bagi Nabi Yaitu Mekah Wa Raffi Daktihi Dan Mengangkat Sebutan Nabi Wa Hidayatihi Dan Memberikannya Hidayah Petunjuk Pada Nabi Aish Rata Musta'akim Akan Jalan Yang Urus Al-Muballigul Jannata Yang Bisa Menyampaikan Kepada Surga Wa Sa'adata Dan Bisa Menyampaikan Kepada Kebahagiaan Wa Anasrihi Dan Pertorongan Allah Kepada Nabi Anasul Aziz Dengan Pertorongan Yang Yang Muria Wa Meminatihi Dan Meminatihi Dan Memberi Nimatnya Allah Kepada Nabi Ala Umatihi L-Mu'minin Kepada Umatnya Nabi Yang Mumin Misakinati Dengan Cipat Sakinah Cipat Tenang Wa Tumaninati Dan Tumaninah Dengan Tumaninah Tantram Lati Ja'alaha Fi Kulubihim Yang Telah Awajadikan Ha Akan Sakinah Dan Tumaninah Fi Kulubihim Pada Hati-hati Orang-orang Mumin Wa Misaratihim Dan Memori Tabar Gembira Kepada Orang Mumin Dengan Sesuatu Bagi mereka Di sisi Tuhannya Yaitu Surga Kenimbangan Surga Ba'da Ba'du Setelahnya Wa Fawzihimul Azim Dan Kaberuntungannya Orang-Mumin Yang sangat besar Wa Al-Afi'anhum Dan Memaafkannya Allah Anhum Daripada Orang-Mumin Wajahatli Dan Menutupinya Allah Lidhulmihim Bagi dosen Mereka Wa Halaki Aduwihi Dan Binasakan Musuhnya Nabi Bidunya Di negeri dunya Wa Akhirat Dan Ke akhirat Orang-orang Yang Musuh Nabi Itu Allah Binasakan Ya Saja Abu Jahal Abu Lahab Dan Sebagainya Orang-orang Kapikures Atau Orang-orang Yahudi Yang Musuh Nabi Semuanya Allah Binasakan Di dunia Juga Nanti Akhirat Mereka Akan Binasa Peneraka Karena Mereka Kufur Kepada Nabi Muhammad Walaknihim Dan Melanatnya Musuh Musuh Nabi Waburihin Dan Menjauhkannya Musuh Nabi Minramati Dapar Rahmat Allah Orang-orang Musuh Nabi Itu Akan Dilanat Allah Dan Dijauhkan Di rahmat Allah Karena Mereka Kufur Kepada Rasulullah Salaam Sekarang Juga Kalau Ada Umat Nabi Muhammad Yang Kufur Nabi Pasti Akan Salaka Akan Dilanat Pasti Akan Jauh Dapar Dan Buruk Tempat Kembalinya Orang-orang Yang Musuh Nabi Kemudian Allah Berpiman Kami Otos Muhammad Syahidan Sebagai Saksi Dan Sebagai Memberi Peringatan Dan Memberi Wa'alaikum Bira Wa'ala Diron Dan Memberikan Peringatan Al-Ayah Ba'ada Maha Sinahu Ba'ada Maha Allah Menghitung Maha Sinahu Akan Kebaikan Kebaikannya Misah Dari Kesaksian Nabi Ala Umat Atas Umat Bagi Diri Sendiri Dan Kesekian Bagi Disampaikannya Risalah Kepada Umat Umat Rasulullah Saksi Bagi Mereka Bagi Umat Tauhid Bahwa Rasulullah Menyaksikan Bahwa Umat Yang Bertauhid Wa'alaikum Rasulullah Itu Sebagai Kamu Kembira Bagi Umat Dengan Dapatnya Pahala Wakila Dan Kata juga Dengan Ampunan Allah Wa'alaikum Berperingatan Aduhu Akan Musuhnya Dengan Azab Jadi Julukan Rasulullah Sebagai Syahidan Itu Ada Tempatnya Masing-masing Wakila Dan Dikatakan Mu'ahad Dhirun Minadolalah Itu Rasulullah Memberi Peringatan Dari Kasasatan Li'u Li'u Minad Billahi Agar Mereka Beriman Kepada Allah Suma Kemudian Nabi Dengan Nabi Man Sabakot Orang Yang Telah Tadahulu Bagi Orang Itu Minallahi Dari Allah Al-Husnah Akan Kembaikan Jadi Orang-orang Yang Ditakdirkan Orang-orang Yang baik Maka Dia beriman Kepada Allah Dan Nabi Nabi Mereka Mengagumkan Nabi Mengagumkan Nabi Dan Mereka Menolong Nabi Mereka Menyampaikan Di dalam Mengagumkan Nabi Dan Mereka Juga Mengagumkan Nabi Ayah Yu'azimuhu Yu'azimunahu Mengagumkan Nabi Wa Korahu Baduhu Dan membaca Ayat ini Sebagai ulama Wa Yu'azizuhu Bija'i Jangan Wajai Jadi Bukan Bukan Dibaca Yu'akiru Tapi Yu'azizuhu Yu'azizuhu Mereka Memuliakan Nabi Najai Wal-aksaru Wal-adharu Dan Paling Banyak Ulama Dan Banyak Ulama Bahwa Ini Huhunya Ini Pihak Yu'azizuhu Yaitu Pada hak Nabi Sallallam Kemudian Berkata Sebagai Ulama Berkata Allah Berpindah Allah Maka Susikan Yahu'an Nabi Ini adalah Bersusikan Dan Bertasfirah Kepada Allah Dan Ayat ini Raja Kembali Ilallahi Kepada Allah Bukannya Kepada Allah Bukan Badan Labi Al-Abb Berkata Ibn Al-Abb Jum'i'a Dihimburkan Bagi Nabi Sallallam Pihadihin Surah Bara surat ini Surat Fatah Ni'amun Mukhtalifatun Nima Tifat Yang Sangat Banyak Yang Berbeda Dada Daripada Kemenangan Yang Jelas Itu Beritahukannya Adanya Ijabah Adanya Pengampunan Doa Dan Adanya Pengampunan Dan Ini Adalah Ini Adalah Pengumuman Mahabah Dan Kesempurna Nimat Wahia Dan Ini Pun Termasuk Memberitahukan Tentang Khususia Nabi Wahia Ini Juga Termasuk Pengumuman Tentang Pertolongan Allah Maka 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 Ampunan Itu Lepas Dengan Adanya Ampunan Itu Bisa Lepas Daripada Aib Artinya Seolah Tidak Aib Karena Sudah Diampuni Allah Wa Tamamu Nikmah Dan Iblah 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 Menyampaikan Derajat Yang Tinggi Al-Kamil Yang Semuna Wahia Dan Hidayah Wahia Dan Hidayah Ada Watun Ilamu Syahadah Yalah Seruan Kepada Memberi Penglihatan Kepada Mata Hati Kala Jafar Bin Muhammad Berkata Jafar Bin Muhammad Min Tamami Nimatihi Aleyhi Ay'an Jalahu Habibahu Termasuk Daripada Kesempurnaan Nikmat Allah Atas Nabi Sebagai Habibah Sebagai Kekasihnya Allah Jadi Satu Kesempurnaan Nikmat Yang Allah Berikan Kepada Nabi Adalah Nabi Muhammad Sebagai Kekasih Allah Bersumpah Dengan Kehidupan Nabi Panas Panas Sahada Allah Menghapus Bih Dengan Nabi Sarai A Gawir Akan Saat Saat Selain Nabi Wa Aroja Allah Menaikan Bih Dengan Nabi Ilamah Hal Alak Kepada Tempat Yang Tak Tinggi Yaitu Kesimpurna Mutaha Fafiduhu Film Iroz Dan Memelihara Nabi Di dalam Proses Mi'raj Daripada Goda Goda Setan Iblis Dunya Rasulullah Dijaga Sampai Tidak Berpaling Oleh Pandangan Dan Tidak Melampai Batas Pandangan Memutus Nabi Kepada Kaum Yang Merah Mungkin Eropa Dan Kaum Yang Hitam Kaum Daripada Orang-orang Afrika Juga Sawamatang Orang-orang Asia Orang Sipit Orang Cina Dan sebagainya Wa'ahallahu Da'allahu Menghalakkan Bagi nabi Wali umatih Dan bagi umatnya Al-gona'i Ma'akan Golimah-gonimah Rampasan perang Wa'ijalahu Dan menjadikan Hunabi Syafi'an Memberikan syafa'at Musyafa'an Dan diberi syafa'at Wa'isayyidah Wali'adam Dan sebagai Tuan-Nya Anak Adam Wa'krona Zikrohu Bidhikrihi Dan Allah Menyertakan Menyebut nabi Dengan menyebut Allah Wa'allahu Bidhahuhu Dan Al-Nya Takar Ridhunya Allah Dengan ridhunya Nabi Wa'ijalahu Demenjadikan Nabi Sebagai Sebagai Rukun Tauhid Kalau orang Masuk Islam Tidak Maka Tidak sah Sehingga Penyebutan Nabi Muhammad Sebagai Rukun Daripada Tauhid Itu Dua-duanya Harus dibaca Harus Diungkapkan Oleh orang Yang masuk Islam Itu Fast food-nya Orang-orang Kapir Yang Maksuk Islam Dengan membaca Dua kalimat Salat Kalau yang satu Saja Maka tidak sah Kalau dibaca Dua-duanya Orang-orang Yang telah Berbaikat Mereka telah Berbaikat Kepada Allah Saja Jadi Bayaat Taridwan Yaitu Bayaat Taridwan Jadi Orang-orang Yang berbaikat Di Di Apa Di pohon Di Bayaat Ridwan Itu Semenangan Berbaikat Kepada Allah Mereka Berbaikat Kepada Allah Berbaikat Kepada Nabi Muhammad Ya Kepada Engkau Tangan Allah Di Atas Tangan Mereka Yuridu Al-Munaki Indah Bayaat Kepada Berbaikat Dikatakan Kuat Allah Kepada Allah Wakil Dikatakan Salabuhu Pahalanya Allah Wakil Dikatakan juga Minnatuhu Kenimatan Allah Wakil Dikatakan juga Ikatan Allah Wakil Dikatakan Isti'aratun Itu Kalimat-kalimat Isti'aruh Kalimat Pinjaman Wakil Tajenisun Dan Kalimat Yang Menjeniskan Bilkalam Dalam Alam Wakil Dan Kalimat Tauqid Penguat Bagi Akad Bayaat Nabi Muhammad Bayaat Dan Besar Agung Keadaan Yang Dibayaat Yaitu Nabi Sallam Dan Terkadang Ada Ini Dari Ini Oleh Pemuda Falam Taktuluhum Dan Tidak Engkau Menggunuh Mereka Tapi Allah Yang Membunuh Mereka Ini Sama Dengan Begitu Sama Dengan Tadi Yubain Allah Inna Ladi Yubayu Unaka Inama Yubayu Unallaha Falam Taktuluhum Walakin Allah Katalahum Wama Waita Idrum Waita Walakin Allah Roma Dan Tidak Engkau Merempar Ketika Engkau Merempar Tetapi Allah Yang Merempar Dan Sekalipun Ada Kalimat Atau Ayat Pertama Itu Dalam Bab Majaj Wada Fibabil Hakiko Dan Ini Ini Adalah Bab Hakiko Yaitu Bahwa Semua Itu Adalah Allah Yang Melakukan Orang Melempar Orang Memuli Itu Hakikannya Allah Tapi Dibajaskan Bahwa Yang Melakukan Adalah Kamu Majaj Akhli Namanya Karena Semuanya Orang Yang Memunuh Semuanya Yang Memunuh Yang Melempar Hakikatnya Adalah Allah Dan Allah Yang Menciptakan Pekerjaan Orang Yang Melakukan Pembunuhan Dan Allah Yang Menciptakan Pekerjaan Orang Yang Melempar Kemampuan Kemampuannya Orang Membunuh Atau Melempar Allah Yang Menciptakan Semua Atasnya Karena 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 Semuanya Tidak Akan Mampu Kekuatan Basar Manusia Itu Bisa Menyampaikan Plemparan Kalau Allah Tidak Memberikan Kemampuan Di tempat Sampainya Itu Plemparan Sehingga Tidak Sampai Daripada Orang Kafir Yang Tidak Membunuhi Akan Dua Matanya Kalau Allah Tidak Memberikan Dua Mata Tidak Sampai Itu Mampu Orang Kafir Maka Hakikatnya Adalah Allah Yang Membunuh Maksudnya Hanya Sebagai Wasilah Tulsiru Yang Menyampaikan Saja Itu Majaj Akli Kalau Seorang Membunuh Ini Menempar Itu Majaj Akli Tapi Hakikatnya Allah Yang Menciptakan Itu Semua Dan Demikian Pembunuhannya Malaika Terhadap Orang Kafir Hakikat Itu Hakikat Dan Dikatakan Pada Ayat yang Lain Atas Majaj Arobi Ini Masuk Wadah Ilmu Baraguh Dan Kebalikannya Lafad Wamunasabatidam Munasabahnya Munasabahnya Lafad Ma Kotal Tumuhum Di dalam Kalian Membunuh Mereka Dan Tidak Menempar Mereka Antak Kau Ketika Komempah Wujud Atas Wujud Kepada Wujud Mereka Bila Dengan Batuk Rikil Wadah Tanah Wala Kena Allah Aroma Kul Bahur Menempar Kanta Terhadap Hatim Mereka Dengan Kul Kasa Manfaat Tarami Kanat Min Fin Lahi Manfaat Nyerimparan Itu Ada Manfaat Nyerimparan Dari Isi Allah Allah Al Qo Ilu Al Qot Itul Yang Pembunuh Sebenarnya War Rom Yudan Melempar Sebenarnya Makna Dengan Hakikat Siapa Yang Menempar Engkau Itu Nama Saja Tapi Maknanya Hakikatnya Adalah Allah Pasal Yang Sepuluh Fima Azha Allah Ta'ala Fikita Bihil Anzi Sya Allah Bikin Masa Kalian Yang Bisa Sampaikan Pasal Yang Ke Sembilan Ini Bila Kesalahan Mudah Bisa Dibengerti Walaupun Agak Agak Kenceng Karena Ini Tanggung Kalau Bisa Kan Ini Tanggung Maka Diselesaikan Saja Satu Pasal Ini Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum